Pengusaha Hashim Yoyo Hadikusumo mengaku tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTAK yang kasked di bulungan Kalimantan Utara. Ditemui di kegiatan syukuran proses pembangunan megaproyek tersebut, adik presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengaku telah lama ingin berinvestasi di bidang energi baru terbarukan. Pemilik R.S.A.R.I. Group itu mengaku telah melaporkan rencana investasi di PLTAK yang kasked kepada Prabowo yang menurutnya telah menyetujui rencana masuk dalam megaproyek dengan nilai investasi sekitar 17,8 miliar dolar Amerika Serikat tersebut. Hashim melihat potensi energi baru terbarukan tersebut sangat besar, apalagi dia pernah melakukannya pada proyek biofuel di Kalimantan Timur. Pemilik R.S.A.R.I. Group itu energi dari kayu, energi dari kayu sisa. Dan saya lihat di Indonesia banyak hutang-hutang rusak, hutang yang kena kebakaran. Kita bersyukur kalau beliau melirik Kalimantan ini untuk menanamkan modalnya di sini, dibentuk berinvestasi, karena pasti akan berdampak kepada masyarakat juga. Akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. PLTA Klien Kasked diklaim akan menjadi pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas listrik mencapai 9.000 MW dan diproyeksikan dapat memasuk kebutuhan energi hingga di buku kota Nusantara. Dari Pulungan Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Wartaka.